Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Kita sekarang berada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengandalan Penduduk dan KAPI Yang berada persis di sebelah barat Dari kantor DPRD Kabupaten Kulung Progo Nah di sore hari ini Bapak dan Ibu akan kita ajak Menikmati sensasi Untuk melewati jalan baru Jalan Tempus Yang dari Samping DPRD sampai nanti Berada di Daerah ini dekat Ke arah pasar Dari Apa Wates Kabupaten Kulung Progo Atau berada Tempusannya itu ada di Sisi Apa ya Sisi timur Dari Pocok beteng Apa Pocok tetek kwetan Yang ada di Jalan kereta api Yang ada di Kota Wates ini Nah kita akan melihat Suasananya seperti apa Kita Menaiki mobil Kemudian Bapak Ibu akan melihat Halusnya jalan itu Dan lebarnya Serta Sudah teratur dan rapinya Jalan yang dibuat Dengan anggaran yang Keliatannya cukup besar Dengan pelaksana Pihak ketiga dari Luar daerah Kabupaten Kulung Progo Ibu sekalian Itu Jalan Sugiman Watulunyu Nah ini jalan tembusnya Ini berada di Persis di sisi Barat Atau sebelah barat Dari kantor DPRD Kulung Progo Ini Mengarah ke selatan Nah terlihat itu ada Kantor satuan Pol PP Kabupaten Kulung Progo Nah kita akan Melewatinya Ke selatan Kemudian Tembus sampai di Sebelah timur Dari tetek Wetan Jalan kereta api Yang ada di Kota Watus ini Kita akan Mulai berjalan Bapak dan Ibu sekalian Maaf agak bergoyang Nah kita akan Melewati pelan-pelan Mudah-mudahan Kita mendapatkan Apa yang kita inginkan Jalan pelan-pelan Dengan gigi 1 Nah ini Kantor satuan PP Yang ada di Kabupaten Kulung Progo Di Marbesari Kemudian itu Gedung FKUB Nah untuk Melewati jalan ini Kita akan Melewati Apa Semacam Underpass Karena ini Berada Di bawah Rel-keleta api Jadi jalan ini Melewati Di bawah Rel-keleta api Yang kelihatannya Mungkin Sanita Saluran airnya Sudah dibuat Sedemikian rupa Sehingga Tidak Tidak banjir Ini suasana Seperti ini Memang Kelihatannya Terwongan ini Belum dicat Atau mungkin Sengaja tidak dicat Kondisinya Dibiarkan Seperti ini Terus nanti Kita akan Ke barat Mungkin jaraknya Tidak terlalu panjang Mungkin hanya Sekitar Satu kilo Atau mungkin Lebih sedikit Nah ini Di masjid yang Lepuk besar Di wilayah Marbesari Kita Belok ke kanan Nah Suasananya Seperti ini Bapak dan Ibu Jalannya halus Jadi sudah Sangat nyaman Seandainya Dipakai Untuk Apa ya Untuk jalan-jalan Ke arah Kota Watas Ini Jalan tebus Yang mungkin Harapannya Bisa mengurangi Kepadatan Lalu lintas Di jalan Wardo Sari Atau Di lintasan Rel kereta api Yang ada di Sisi Barat Dari Jalan ini Jalannya halus Bapak ibu Sekalian Sudah Terterapi Banyak Anak-anak Yang Bersepeda Juga Orang Bermotor Kemudian Ada juga Yang Mungkin Sekedar Duduk-duduk Mencari Suasana Sore Yang Segar Suasanya Tambah Seperti ini Ada motor Beberapa motor Yang Dijajar Kemudian Di sisi kiri Dan kanan Memang Ada trotoar Yang Bisa kita Lewati Nah Jalan Tembusnya Hanya Sampai Disini Bapak ibu Sekalian Jadi Tidak Jauh Hanya Mungkin Sekitar Dua Kilo Apa Satu Kilometer Bapak ibu Sekalian Ini Kita Sudah Melintasi Jalan Tembus Mulai DPRD Sampai Kesini Ini Sebelah Barat Sudah Masuk Tetek Wetan Di Kota Watas Dan Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadikan Bapak ibu Mengetahui Suasana Di Kota Watas Demikian Yang Bisa Kita Informasikan Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh